Baleho mengampanyekan pilih kota kosong bertebaran di sudut-sudut kota Pangalpinang. Baleho pilih kota kosong atau kolom kosong tersebut guna memastikan pemilih paham bahwa calon tunggal bukanlah satu-satunya pilihan. Baleho menjelang pilkada 2024 Baleho-Baleho besar mengampanyekan pilih kota kosong mulai bertebaran di berbagai sudut kota Pangalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Sejumlah baleho terpasang di lokasi strategis seperti di Lampu Merah Simpang 7DKT termasuk di Jalan Utama dan tempat keramaian lainnya dengan tulisan mengajak masyarakat jangan digolput, datang ke TPS lalu coblos kolom kosong. Tak cuma itu kampanye pilih kota kosong juga dilakukan melalui berbagai platform media sosial. Kampanye ini digagas oleh sejumlah elemen masyarakat yang merasa tidak puas dengan calon yang ada. Baleho pilih kota kosong atau kolom kosong ini juga dilakukan agar pemilih paham bahwa calon tunggal bukanlah satu-satunya pilihan. Sebagian besar relawan-relawan kota kosong Pangalpinang ini tidak ada bersinggungan langsung dengan atau tidak ada permasalahan langsung dengan kepala daerah yang lalu yang sekarang mencalonkan kembali tidak ada sama sekali. Ini bukti dari pedulinya, relawan kepada kota Pangalpinang. Yang kami harapkan sebenarnya kota Pangalpinang itu memiliki putra daerah yang akan memimpin Pangalpinang sendiri. Sementara Bawaslu Bangka Belitung menyebutkan kampanye pilih kota kosong sah-sah saja selama kampanye yang disampaikan tidak mengandung unsur sara atau black campaign. Karena yang kontestasinya cuma calon tunggal ya kalau ada masyarakat yang mengkampanyekan atau memberikan informasi selain juga dengan rambu-rambu yang sudah ada dengan tidak menyebarkan berita hoax atau tidak ada black campaign dan juga semua apa yang diinformasikan bisa dipertanggungjawabkan saya rasa itu tidak ada larangan. Berkenan dengan kota kosong secara aturan diregulasinya pemerintah memang tidak ada apa namanya tidak memberikan ruang untuk kampanye kota kosong tetapi juga pemerintah tidak melarang. Jadi memang itu kembalikan itu aspirasi masyarakat ya munggu-munggu saja. Yang jelas bagi kami adalah sebagai penyelenggara jangan golput ayo berpartisipasi di TPS. Sebelumnya puluhan warga yang tergabung dalam gerakan relawan kota kosong, kota pangkal pinang mendaftarkan kota kosong ke kantor KPU. Aksi tersebut sebagai simbol protes mereka terhadap monopoli politik yang dianggap merusak esensi demokrasi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto dan Gogon A.E News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.